Aksi pencurian kotak amal yang dilakukan seorang ibu rumah taga terjadi di sebuah masjid di Mapol Rista Padang. Heroisnya pelaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak balitanya. Aksi pencurian ini tergolom neka. Dalam rekaman CCTV tampak seorang perempuan yang menggunakan baju warna merah membawa kotak amal keluar dari dalam masjid Mapol Rista Padang. Meski berhasil membawa kotak amal keluar kantor Mapol Rista Padang, akhirnya pelaku berasa diringkus tak jauh dari lokasi. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama satu orang anaknya yang masih berusia 5 tahun. Petugas mengamankan pelaku beserta sebuah kotak amal dan uang sejumlah 600 ribu rupiah. Padang telah mengamankan satu orang perempuan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana pelaku ini mengambil kotak infak masjid. Untuk pelaku mengambil di lokasi di Polresta Padang, yang mana ada masjid di Polresta Padang. Pelaku mengambil kotak infak, memecahkannya dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara.